Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua, ahli forensik yang melakukan otopsi ulang setelah penggalian kembali jenazah Yosua menjelaskan soal jumlah luka tembak di tubuh Yosua. Ahli forensik Ade Firman Syah menyebut berdasarkan hasil otopsi ulang Yosua ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di tubuh Yosua. Ahli menilai dua diantaranya yang paling mematikan yaitu di bagian dada dan di kepala. Berdasarkan pemeriksaan kami, kami melihat memang ada luka-luka pada tubuh jenazah dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya, maka kami mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar. Bisa ahli jelaskan 5 luka tembak masuk itu di bagian mana saja? Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri, luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan, luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan, luka tembak masuk yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Lengan bawah kiri? Lengan bawah kiri bagian belakang. Oh di sini ya? Di sini ya? Oke. Selamat menikmati.